Fakta berikutnya, minibus syarat penumpang di Lumajang, Jawa Timur, minggu malam tertabrak rangkaian kereta api. Sebelas orang meninggal dunia dan empat orang lainnya alami luka-luka. Kawasan perlintasan kereta api di Desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur, minggu malam mendadak ramai. Sebuah minibus berpenumpang belasan orang tertabrak rangkaian kereta api Probowangi, jurusan Ketapang, Gubeng, Surabaya. Belasan penumpang minibus yang menjadi korban kecelakaan ini tampak tergeletak di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat rombongan minibus ini hendak melintasi rel tanpa palang pintu. Sopir minibus tak mengetahui jika akan ada kereta yang melintas. Tabrakan pun akhirnya tak dapat terhindarkan. Sebelas orang meninggal dunia, terdiri dari enam laki-laki dan lima perempuan. Sementara empat orang lainnya termasuk sang sopir dalam kondisi luka-luka. Seranopakis, Jusun, Prajwana, kondisnya masih dievakuasi. Sementara ini jumlah korban masih ke tahun 11 yang meninggal. Ini rombongan dari mana ke mana Pak? Infonya ini dari mana tadi? Dari luar kota ya? Iya, dari luar kota pokoknya. Para korban seluruhnya dievakuasi menuju rumah sakit daerah Dr. Haryoto Lumpajak. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!